Audio Jangan Audio Jangan Audio Jangan Audio Jangan Ini tetapi karena sudah terlalu lama Kalau lama ya ganti Karena itu kita paksakan di tahun 2021 ini pemilihan itu akan dilaksanakan Memang ada yang berkembang bahwa hanya untuk 23 desa Tetapi dalam peraturan daerah kita itu diatur bahwa pemilihan kepala desa itu Itu dilakukan secara serentak dan berkesinambungan Itu berbeda kita mengatakan itu Untuk Kabupaten Burung sekarang ini sudah ada 82 pejabat kepala desa Itu artinya kita tidak bisa lagi melakukan pemilihan kepala desa itu hanya secara berkesinambungan Karena definisi berkesinambungan itu adalah pemilihannya bertahan Misalnya pemilihan DKI ini tapi Masa Rete belum bisa karena Masa Rete Kepala desanya belum balis masa jabatan misalnya Tetapi untuk Kabupaten Burung ini tidak bisa lagi berkesinambungan Karena 82 desa ini sudah karatek Hal itu akan kita dorong dan kita akan selesaikan di tahun 2021 ini Sehingga pemilihan kepala desa ini di tahun 2021 ini sudah tidak ada lagi penjabat kepala desa Yang ada hanya kepala desa DKI ini Tentunya masyarakat di desa Kayeli juga pasti menyambut gembira Hal yang sama juga di Masa Rete Hal yang sama juga di SEI Tualapia yang merupakan bagian daripada Pemilihan Kepala Desa Ini penting saudara-saudara Kita harus punya pemimpin yang definitif Kalau kita dibiarkan dengan pemimpin-pemimpin yang karateker kayak begini Memang proses administrasi dan proses pembangunan ini akan tertahan Salah satu fungsi dan tugas daripada seorang karateker kepala desa itu adalah apa? Membuat pemilihan kepala desa Itu betul ya Pak pejabat? Itu melakukan pemilihan kepala desa Dan Alhamdulillah dalam tahun ini jalan Kami sudah melakukan rapat dengan BPMD Dan kita sudah sepakat pemilihan akan dilaksanakan setelah lebaran Jadi monggo yang mau calon kepala desa dipersilahkan untuk sosialisasi Kita sudah tidak dalam perda kita tidak lagi mengatuk terkait dengan apa yang namanya Apa namanya screening itu Jadi sudah tidak ada lagi screening-screening untuk pemilihan kepala desa Kecuali kandidatnya di atas 6 orang Itu baru bisa screening Tapi kalau di bawah itu tidak ada screening Maju, batas umurnya pun tidak ada batas Silahkan mau umur 70-80 Silahkan selama dia dibilih rakyat Jadi diinginkan rakyat maju Ini peraturan daerah kita Cuma ini agak terkendala dengan yang namanya COVID ini Olehnya itu perda kita harus dilakukan revisi Hanya mengisi terkait dengan revisi itu Hanya mengisi terkait dengan protokol yang kesehatan Dan insya Allah di dalam bulan Maret ini Di tahun sidang kita yang kedua ini Badan legislasi daerah ini Kalau yang diberi di Kabupaten Buruh ini Akan melakukan pembahasan terkait dengan rambut dan tersebut Hanya mengisi pasal itu saja Sehingga selesainya sudah perda yang merupakan ketentuan untuk melakukan pemilihan Ini penting bagi ibu bapak-ibu 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 bapak sekalian Ini yang kami lakukan di komisi 1 Yang berikut ada hal-hal lain yang terkait dengan apa saja yang disampaikan ibu bapak Silahkan karena sifatnya tidak menjari Mendengar apa yang menjadi keinginan dari ibu bapak sekalian Tapi yang pertama saya apresiasi BSA ini sudah baik, sangat bagus Penatahannya juga bagus Dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun terakhir ini Kayaknya berkembangnya cukup baik Hingga nanti kita atas saja yang lain-lainnya Mudah-mudahan ketentraman Kekompatan dan kegotong rohingan kita saat ini Terus kita jaga bersama-sama Sehingga apa yang kita cita-cita akan Untuk negeri ini maju ke depan Bisa terwujud dengan sendirinya Bapak-ibu bapak sekalian yang kita cintai dan kita banggakan Yang terakhir kita kasih informasi kepada ibu bapak sekalian Walaupun itu sudah tahu Tapi kita harus menyampaikan bahwa Pemilihan kepala daerah kita itu Akan dilaksanakan di tahun 2024 Ini penting supaya Jangan lagi ibu bapak Kalau namanya politik Pasti dulu cari Jadi waktu panjang Jadi ada yang istirahat ada yang masuk Jadi nanti ada kejabat juga yang mengisi posisi Bupati Karena masa jabatan Pak Ramli dan Pak Amos ini akan berakhir di tahun 2022 bulan Mei. Tentunya ada pejabat yang mengisi posisi ini sampai dengan tahun 2024. Dan dari skema yang ada sudah kita lihat pemilihan kepala daerah nanti di bulan November tahun 2024. Bulan Maret itu nanti pemilihan legis latih dan Novembernya itu pemilihan kepala daerah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada dua kesekalian nanti apa saja yang mau disampaikan kepada kita silahkan kami akan mengenai dan insya Allah kami akan bisa menjawabnya sopah ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berhormati toko agama toko masyarakat yang berhormati Bapak Iksan Tinggapi dari anggota komisi 1 DPR Prof. Tenturi yang berhormati Pak Adi dari komisi 2 dan Bapak Ibu yang berhormati Bapak Kades Bapak Iyeli Bapak Ibu yang berhormati mungkin minta saya mempanjang lebar lagi dua sahabat ini saya sampaikan semua mungkin sedikit saja terkait ke penyakpahan aspirasi ini dari aspirasi ini dan deset kurang lebih sama Pak bagaimana dapat turun lapangan untuk dapat mendengar petunjuk dari Bapak Ibu yang sekalian karena ketua bagian dari wakil rakyat oleh karena itu rakyat itu pemegang penari sebenarnya untuk memberikan ke perwakilnya untuk bekerja di sana itu yang pertama oleh karena itu harapan ketung ini hadir bisa mendengar apa yang bisa Bapak Ibu yang menyampaikan momen ini adalah momen yang sangat baik sangat berharga untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini Bapak Ibu yang sampaikan atau ketua sebagai wakil rakyat akan jauh berbeda ketika Bapak Ibu yang ke kantor menyampaikan kenapa di sini ada hadir semua terekam tercatat kalau besok Bapak Ibu ke kantor mungkin ada pemikiran politik jangan sampai ada kepentingan dan lain sebagainya nah oleh karena itu kita sangat berharap ketung berharap Bapak Ibu dong hari ini bisa banyak memberikan masukan sehingga masukan-masukan ini dapat ketung bawa pulang tapi yang ini apalagi yang ada di sini Pak Nadi dan Pak Iksan ini ini kalau di lemah ini betul-betul luar biasa kalau bicara tentang rakyat ini Bapak II luar biasa nah gunakan kesempatan ini Pak kalau tadi ya pilkades juga sudah disampaikan oleh Pak Iksan kebetulan Pak Iksan di pemerintah memindahnya itu memang pilkades ini adalah hak dari rakyat ini tidak boleh ditudah karena di dalam hukum itu kalau menghilangkan rakyat itu pulangnya ini pindah ini sudah disini berapa tahun Pak PJS to definitive suruh PJS berapa tahun baru 2 tahun 2018 berarti sudah sudah ada tahun saya posisi yang PJS sebelum Pak ya definitif ini terakhir tahun berapa 2011 berarti sudah 10 tahun ini sangat luar biasa di Indonesia ini yang PJS kepala desa cuma buru yang 100% terakhir itu waipoti 1 tahun lebih yang lain yang lain sesuatu itu ada yang 5 ada yang 10 ada yang sampai sudah belasan kayak Jijikumarasi itu dari masih Pak Bupati lah mantan Pak Bupati Pak Usni itu sudah PJS ini luar biasa jadi kemudian pirkades ini memang setelah dibahas itu saya boleh lagi dapat tunda kalau tunda Bapak Ibu punya hak punya kewenangan itu boleh menutup karena itu ada hukum pidana itu jelas di dalam sisi aturan itu penyelenggara pemerintah jelas dan sama Muhammad ini maka dia Muhammad hak menghilangkan hak orang lain itu tidak boleh nah oleh karena itu Bapak Ibu yang kalau mau ini seperti tadi sudah dijelaskan sudah pasti akan dilaksanakan hak kalau ini apa yang Pak Isan sampaikan itu adalah benar karena beliau di komisi 1 jika ada yang menyampaikan 23 dan lain sebagainya itu mungkin salah dalam memberikan informasi atau keliru jadi pirkades itu dua tahap karena anggaran maka dibagi dua tahun pertama selesai lebaran dan tahun kedua di akhir tahun begitu pun pilihan yang disampaikan jadi memang skema yang ini proses pemilu itu kira-kira April untuk pilotnya dan refresh lalu pilihannya di November 2024 jadi Bapak Ibu tadi Pak Isan sampaikan bahwa kalau mau kegiatan ini politik sibuk ya mungkin kalian dulu mungkin sementara itu Bapak Ibu Bapak Ibu memandalkan waktu kalau Bapak Ibu bicara panjang lagi nanti Bapak Ibu bilang waktu untuk menyampaikan dan kegiatan terima kasih Pak Kepala Desa ingin kita menyampaikan juga terkait dengan Bilkades bahwa kami di Desa Kayedi sudah membentuk panitia Bilkades dari 2019 anggaranya saya yang belum tahu berapa atau belum anggarkan tapi insya apa di 2021 ini kita akan anggarkan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Kayedi khususnya di Desa Kayedi baik Bapak Ibu sekalian